Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini kita akan membahas semua Human Form ataupun Human Host Ultraman 3 Jadi gak cuma satu orang doang yang pernah menjadi Ultraman 3 Siapa aja orangnya? Nah langsung aja kita bahas dan simak baik-baik videonya Mustahil kalian gak kenal dengan Daigo Madoka Dia adalah reinkarnasi Ultraman 3 itu sendiri Jadi di masa lalu, Ultraman 3 kembali ke planet asalnya dalam bentuk cahaya Dan meninggalkan tubuhnya di bumi Setelah 30 juta tahun, dia terlahir kembali menjadi manusia bumi Dialah Daigo Madoka Awalnya Daigo sama sekali gak tau kalau dia adalah seorang Ultraman Di saat Golba dan Golza menghancurkan Piramida 3 Daigo bersatu dengan tubuh Ultraman 3 Dan dengan menggunakan Spark Lens, dia pun bisa menjadi Ultraman Setelah selesai melawan Gata Notor Daigo dikatakan tidak bisa lagi menjadi Ultraman Tapi saat Carmilla, Hydra, dan Daram bangkit Daigo kembali bisa menjadi Ultraman Tapi dengan penampilan yang berbeda Di sini terungkap kalau Ultraman 3 sebenarnya adalah Dark Ultra Dan setelah Daigo berhasil mendapatkan kekuatan cahaya Di sini baru bener-bener dia gak bisa lagi menjadi Ultraman Tapi cahaya Ultraman 3 bisa dipanggil dengan tekat harapan dari manusia Terus Daigo itu maksudnya Human Host atau Human Form sih? Dia Human Form tapi lebih tepat disebut sebagai reinkarnasi Karena Human Form kan artinya Ultraman yang menyamar menjadi manusia Sedangkan Daigo emang Ultraman yang terlahir menjadi manusia Bahkan berdasarkan pengertian ini Kazuma Asuka, Kurenaigai, dan Dekar Asumi Kurang tepat disebut Human Form Karena mereka berevolusi menjadi Ultraman Bukan Ultraman yang menyamar menjadi manusia Apalagi Kurenaigai alien bukan manusia Tapi selama ini disebut Human Form biar mudah dipahami aja Karena secara harfiah arti Human Form adalah bentuk manusia Jadi gak salah tapi kurang tepat aja Tsubasa Madoka muncul di film Ultraman 3 Gaiden Dia adalah anak keduanya Daigo Tsubasa juga bisa menjadi Ultraman 3 Bahkan berdasarkan garis waktu Dia duluan yang menjadi Ultraman 3 Ini karena Tsubasa terlempar ke 5000 tahun di masa lalu Dengan Bronze Park Lens yang dibawa oleh Mahoroba Dia bisa menjadi Ultraman 3 Tapi ukurannya kecil banget Hal ini dikarenakan Tsubasa bukan pawaris cahaya Ultraman 3 Tsubasa Madoka statusnya Human Host Karena di masa itu patung Ultraman 3 masih ada Dan dengan DNA Ultraman di tubuhnya Dia bisa mendapatkan sedikit kekuatan Ultraman 3 Amui adalah anak kecil atau lebih tepatnya remaja Yang ditemui Tsubasa Madoka saat terlempar ke masa lalu Dia sebenarnya adalah leluhur dari Daigo dan Tsubasa Di dalam tubuhnya juga terdapat DNA Ultraman Amui disebut sebagai yang terpilih mewarisi cahaya 3 di masa itu Makanya dia bisa menjadi Ultraman 3 dengan kekuatan penuh Tapi dia gak bersatu dengan patung Ultraman 3 ya Cuma meminjam kekuatannya aja Jadi status Amui juga Human Host Di akhir film Ultraman 3 Gaiden Tsubasa mengatakan kalau Mahoroba Kemungkinan adalah leluhurnya Nah dari sini bisa diambil kesimpulan Kalau suatu saat Amui akan menikah dengan Mahoroba Di Ultraman Ginga episode 10 Kenta Watarai pernah berubah menjadi Ultraman 3 Saat Super Grand King bangkit Kenta mengambil Spark Doll Ultraman 3 Dan akhirnya berubah bersamaan dengan Ultraman dan Ultraseven Tapi dia mudah banget kalahnya Di Ultraman X The Movie Terungkap kalau di universe itu juga ada Ultraman 3 Tapi asal-usulnya sama sekali gak diketahui Saat itu Yuto menemukan Stone Sparklands Awalnya benda itu cuma dianggap batu biasa Sampai akhirnya ibunya Yuto terjebak saat Zoigork menyerang Karena tekadnya Sparklands bersinar Dan dia pun bisa berubah menjadi Ultraman 3 Lalu dia team up bersama dengan Ultraman Dan juga Ultraman X untuk mengalahkan Zoigork Di sini Yuto memberikan kekuatan Ultraman 3 kepada Ultraman X Dan dengan gabungan Shoray Ultraman Ultraman X mendapatkan armor baru Nah jadi itu tadi semua Human Host atau Human Form Ultraman 3 Ya walaupun Daigo lebih tepat disebut sebagai reinkarnasi Kalau Mitsukuni Shizuma Dia statusnya cuma Summoner Dia gak berubah menjadi Ultraman 3 Walaupun menggunakan Sparklands Dia cuma sekedar memanggil Ultraman 3 Ya itu aja sih yang bisa dibahas Kalau ada informasi yang salah koreksi aja Dan kalau ada yang mau ditambahin komentar di bawah Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen Dan share juga video ini Follow Instagram Amin Proyogariski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax